Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini. Oke pada hari ini, apa yang Edmund ingin kongsikan sama anda semua berkaitan isu-isu panas di mana Hadi sindir pelantikan Anwar dalam masa kecederaan. Ianya sangat-sangat panas pada hari ini yang baru saja dikeluarkan pada jam 10.37 pagi. Jadi sebelum itu, jangan lupa tekan butang subscribe tekan juga pada butang lonceng supaya anda tidak ketinggalan info-info penting yang akan Edmund sampaikan di dalam channel Edmund ini. Terima kasih semua. Berita sepenuhnya Kuala Lumpur, heboh di media sosial Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi terus mempertikaikan pelantikan Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Ini karena beliau dikatakan menyindir keputusan pihak Istana Negara apabila mengaitkan pelantikan itu dengan masa kecederaan dalam perlawanan bola sepak. Menggunakan analogi perlawanan bola sepak Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional PN itu berkata Cara pelantikan Anwar umpama memberikan masa tambahan bagi membolehkan Pakatan Harapan PH menggumpul lebih banyak ahli parlimen bagi menyokongnya. Ketika kerencangan Piala Dunia yang sedang berlangsung Abdul Hadi mendakwa ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menang karena berjaya melepasi 112 majoriti muda, PH, dan Anwar sebaliknya diberikan masa tambahan untuk mencari sokongan tambahan. Perkara itu dinyatakan dalam Twitter beliau alias Abdul Hadiawang semalam dan kenyataan penuhnya bagaimana pula kalau pengadil menambah masa bukan kerana faktor kecederaan atau seri tiada keputusan. Padahal keputusannya sudah ada kemenangan pada satu pihak ada mata dan golnya. Tiba-tiba pengadilan menambah masa juga untuk memberikan peluang kepada yang nyata sudah kalah supaya mereka dapat meraih kemenangan juga dengan apa cara sekalipun. Yakini masanya dicederakan oleh si pengadil. Katanya Ia dipercaya merujuk kepada sokongan 115 sokongan ahli parlimen yang diterima oleh Muhyiddin pada ahad selepas hari mengundi dan memaklumkan kepada Istana Negara bahwa PN telah menang dan Muhyiddin patut dilantik sebagai Perdana Menteri. Setakat pagi ini Twitter beliau mendapat lebih 2,000 komen termasuk Datuk Sri Muhammad Azmin Ali yang tewas pertahankan kerusi gombak pada PR15 pada 19 November lalu. Bekas timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR yang menyertai bersatu itu menerusi Twitter alias Azmin Ali membalas dengan menulis berhema dan bijaksana. Kenyataan penuh Abdul Hadi turut disiarkan Kenyataan penuh Abdul Hadi turut disiarkan pas yang menyebut Islam mewajibkan umatnya agar berlaku adil dalam semua perkara daripada dalam satu keluarga sehinggalah dalam satu masyarakat dan negara dalam semua perkara termasuklah dalam pertandingan sukan. Bagaimanapun apa yang berlaku seperti dilaporkan oleh news yang memetik kenyataan Marzuki Muhammad Pegawai kepada Muhyiddin dalam Facebook adalah sebaliknya. Beliau mendakwa bosnya Enggan mendatangani cadangan kerajaan-kerajaan perpaduan yang dikemukakan pihak Istana Negara termasuk jawatan Perdana Menteri secara bergilir. Menceritakan apa yang berlaku pada 22 November Beliau berkata Muhyiddin menolak cadangan itu dan memaklumkan kepada yang di Portuan Agung. Ia bertentangan dengan dasar PAPN dan mandat yang diberikan pengundi. Ia juga dipersetujui oleh Abdul Hadi yang turut hadir ketika majlis menghadap. Marzuki juga berkata beliau pada awalnya yakin Muhyiddin akan dipanggil ke Istana Negara untuk mengangkat sumpah selepas mengantar 115 akuan bersumpah SD ahli parlimen yang menyokongnya kepada Istana. Namun katanya ketika menghadap Muhyiddin dimaklumkan tidak lagi mempunyai sokongan majoriti muda selepas 10 ahli parlimen BN menarik balik sokongan. Ini karena pengurusi BN Datuk Sri Ahmad Zaid Hamidi mengantar surat kepada yang di Portuan Agung bagi menyatakan 30 ahli parlimen BN menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Sekian saja info-info ringkas dari admin pada hari ini. Salam jumpa semua dan salam kenal semua. Bye-bye.